Halo teman-teman, kita ketemu sama motor Vespa Xtreme lagi nih Bang, bang Minggir, bang Minggir, ya Minggir di tempat ya Tuh teman-teman, tuh Itu motarnya tuh Kita minggir, oh minggir situ aja nih Tuh, benar, sini, dipom aja, dipom Tuh, di orang depan sana Yaudah, gue kejar Wow, gila Banyak motor Vespa Xtreme disitu, teman-teman Tuh, teman-teman, motor Vespa Xtreme-nya banyak banget Aduh, dari mana ini, bang Habis dari NTB, bang NTB, parah Abang dari mana? Palembang Aslinya rumahnya Palembang Sini, abang siapa namanya ini? Putra Abang Putra Kalian ini abang siapa? Gilang, om Abang Gilang Saya mau bagi rejiki buat abang nih Tadi udah pada makan belum? Belum, bang Belum makan? Oke, gue mau bagi rejiki buat abangnya Ini, bang Makasih banyak, bang Ya, sama-sama, bang Abang Gilang ini udah berapa tahun hidup di jalan, bang? Hampir dua tahun, bang Hampir dua tahun hidup di jalan Selama hidup di jalan Pengalaman apa yang abang dapetin? Kalau pengalaman banyak sih sebenernya, bang Pengalaman, ada yang suka dukanya Suka dukanya Kalau saya boleh tahu sukanya apa? Ya kalau sukanya ya kita ketemu banyak saudara Kan ketemu teman bisa silaturahmi Melihat daerah, suku Suku daerah kayak gitu Berarti abang terjun di Vespa Extreme kayak gini dari tahun berapa, bang? Kalau mulai Vespa, suka mulai Vespa Extreme 2010 sih, bang 2010, sekarang 2021 Berarti 11 tahun abang pecinta motor Vespa Extreme Iya, kalau yang ekstrimnya Terus, kapan abang pengen berhenti jadi anak Vespa Extreme? Ya kalau berhenti sih, gak bisa sih kayaknya, bang Tapi paling ngurangin Gak terlalu banyak main di jalan Gak terlalu banyak main di jalan Terakhir abang di rumah kapan? Terakhir di rumah Tahun baru 2019, bang Tahun baru 2019 abang di rumah Sekarang tahun 2021 Berarti abang itu 2 tahun lebih Kurang Kurang ya? 2 tahun kurang belum pernah kurang ke rumah Orang tua masih ada semua? Kalau orang tua saya sih almarhum Almarhum semua, udah gak ada semua Itu orang tua tinggal tahun berapa? Kalau yang ibu pas saya kecil Kalau bapak tahun 2009 Ibu pas kecil Berarti abang ini di rumah sama orang, cuma bapaknya aja? Kalau saya dibesarin sama nenek Oh dibesarin sama nenek? Kalau bapaknya? Bapaknya Nikah lagi ya bang? Nah nikah lagi Punya bini baru kan Misa Berarti abang ini Karena orang tua gak ada Karena orang tua udah gak ada satu Terus bapak menikah lagi Makanya abang memutuskan untuk hidup di jalan Mencari kesenangan di jalan Dengan cara abang sendiri Bener kayak gitu gak? Oke temen-temen Nah disini Ini motor Vespa Extreme punya siapa ini bang? Ini punya temen yang lagi tidur tadi Oh Punya temen yang lagi tidur tadi Kalau motor abang yang mana? Kalau motor saya yang itu bang Oh itu? Yang standar ya Oke Kita review motor yang ini dulu ya Nah motor ini lebarnya berapa meter nih? Kurang lebih ini bang Kalau ini 2 meter 2 meter lebarnya Panjangnya? Panjang 3 lebih 3 lebih Oke kita masuk dalam sini temen-temen Wow Nah nih Ini dalemannya Bisa kalian lihat ya Disini ada Bodi motor Vespa Extreme nya Disini ada mesinnya cuma satu Disini banyak Ini banyak udah gundul ini bang? Iya Ini wadah bensin ya Thank you bensin Disini apa ini bang? Kalau ini gigi Ini gigi? Ini tali gigi Ini gigi Ini gigi berapa ini? Itu gigi 2 Gigi 2 ini? Gigi 1 Gigi 1 Ini apa ini bang? Ini kopling Ini kopling ini? Gigi 2 Ini gigi 2? Ini gigi 1, gigi 2 Kali gas Kali gas Nah ini ada kunci-kunci Oke Sebetulnya apa gak susah bang Menaiki motor kayak ginian? Ya susah sih Susah bang Iya Susah ini ya Ya kan gak Semua bisa pakai motor kayak ginian Gak semua bisa pakai motor kayak ginian Terus Ini pandangannya cuma sebelah sini doang bang ya Kalau ngeyoki-nya ngeliatnya samping Oh gini? Jadi gimana ini? Saya naik kayak gini misalnya nih Kita duduknya di bambu Saya duduknya di bambu ini? Iya Oh Jadi kayak gini teman-teman ya Kita duduk di bambu kayak gini Gini ya? Iya Gini berarti ya? Iya Kayak gini Gila parah teman-teman Wai Amazing banget nih Wuh Jadi Nyetangnya pakai tangan satu ini? Iya Kalau pas lagi ngomper gigi Pakai tangan satu Pas ngomper gigi Ngomper gigi pakai tangan satu ya? Jadi dia nyetir kayak gini nih Dia nyetir kayak gini ya Ini ngomper gigi Terus tambah koplik Eh Nge-rem Nge-rem pakai kaki bang Gimana? Gini? Iya pakai kaki Gini ngeremnya Guys Gila parah 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 Wow Jadi ngeremnya pakai kaki Yuk bang sini lagi bang Terus yang sini juga nih ya Ini motor teman abang juga Ini kayak tadi Kayak sama kayak tadi Oke Terus kita lanjut lagi ke motor abangnya Nah Di sini ada bunga-bunga nih Ini kenapa bang ditarah bunga? Ya biar menarik aja dikit Biar menarik Biar cantik Biar ada tandanya Bener gak? Terus di sini ada botol-botol aqua Ya botol-botol bekas Mesin ada sepatu Ada lampunya juga Ini catnya sampai kayak gini Wow Wow Setnya Oh iya Sini Ini rambut panjangnya kayak gini bang Nih Wow Ini rambutnya teman-teman Ini rambut asli teman-teman Ini kalau pas Ini keramasnya gimana bang? Kalau keramasnya Samponya dibanyakin Dibanyakin? Iya Jadi kalau keramas rambut ini bisa habis sampon bukain bang? Kalau sekali sampuan Kalau sampo set 8 8 set 8 set Wow Abang ini udah berapa lama gak potong rambut ini bang? Kalau gak potong rambut dari tahun 2012 sih bang 2012 gak potong rambut? Sekarang 2021 Berarti udah 9 tahun abang gak potong rambut? Wow Nah disini ada merah-merah kayak gini apa nih bang? Itu di warna bang Di warna? Jadi di warna di merah-merah kayak gini Terus yang Yang paling repot ini keramasnya gimana nih bang? Ya Agak emang gak susah sih bang Gimana? Cara keramasnya Dicontohin ngebang? Kalau cara keramasnya kayak keramas rambut biasa sih Cuman bedanya Airnya banyak Samponya banyak Samponya banyak Di Kayak gini Di gosok-gosok kayak gini Apa gak takut ini bisa Lepas-lepas lagi bang? Enggak bang Kan kalau setiap abis keramas dirapiin lagi pakai jarumnya Dijarum? Pakai jarum? Oh ini pakai jarum Contohnya gimana bang jarumnya? Di jarumnya gak kebawah Gak kebawah ya? Jadi kalau yang atas ini dijarumin lagi juga? Nyongketnya dari atas lagi Dari atas lagi kayak gitu Sat-sat-sat kayak gitu teman-teman Nah disini Ini rambut gimbal asli ini ya Ini asli Asli ini teman-teman Ya Terus abang Misalnya rambut ini bang Ada yang mau beli 10 juta itu Abang jual gak ini? Ya kalau harganya cocok sama lagi butuh duit Jual bang Jual Soalnya kabarnya ya Rambut gimbal kayak gini tuh mahal teman-teman Bener gak bang? Bener teman-teman Rambut gimbal kayak gini mahal Ya Nah disini Ada kupingnya abang kayak gini Wow nih Ini kapan abang pasang tindik kayak gini? Kalau di tindik kayak gini Udah lama sih bang Tapi gak digede-gedein Gede-gedein Tapi Cuma digini-gini doang ya? Cuma gedenya segini doang bikinnya Terus disini ada tato Nih Tato abangnya Wow ini tato asli teman-teman Bukan kaleng-kaleng ya Disini ada cincin Oke Disini juga ada tato juga Di badan ada gak bang? Ada Mana bang? Di belakang? Di belakang Oh di belakang ya Oke gak usah dilepas Terus ini jenggotnya juga Oke bang makasih atas waktunya Terus pesen buat netizen yang suka menghujat apa ini? Ya pesennya cuma ini doang Buat netizen sama kaum awam Meski badan kami tatoan Kotor Kotor Terus rambut kami gak rapi Kuping kami bolongan Tapi Bagi kami kriminal bukan solusi Bener Kriminal bukan solusi teman-teman Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton videonya Jangan lupa kalian subscribe channel youtube ini Kalian share video ini Saya Orang Channel Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye Bye